Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil adhim Wa laumasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sobihi ajumain amma ba'dah Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Akhirnya panitia manatib kubro dan hal akbar ke-35 Hal turutu syekh dayaji Muhammad Adlan Ali al-Mursyid Jombang ini membatalkan pengajian Habib Lufi bin Yahya Yang mana rencananya ini diadakan pada hari Kamis Malam Jumat tanggal 19 September 2024 Akan tetapi akhirnya pihak panitia ini Meng-cancelnya, membatalkannya Kira-kira dengan alasan apa? Ya mari kita simak surat resmi pembatalan Panitia manatib kubro dan hal akbar ke-35 Hal turutu syekh dayaji Muhammad Adlan Ali al-Mursyid Untuk mendatangkan Habib Lufi bin Yahya Panitia manatib kubro dan hal akbar ke-35 Hal turutu syekh dayaji Muhammad Adlan Ali al-Mursyid Jema'iyah ahli Tariqo al-Muqtabaroh kodiriyah wa naqsabandiyah an-Nahdiyah Kukir Yombang Jawa Timur Surat Perihal pemberitahuan pembatalan menjadi penceramah Kukir 19 Juli 2024 Kepada yang terhormat Maulana Habib Lufi bin Yahya di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam silaturrahim kami sampaikan Semoga kita semua selalu dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersama ini kami sekena panitia pelaksanaan manatib kubro dan hal akbar ke-Haji Adlan Ali al-Mursyid Bermaksud memberitahukan kepada Al-Mukarrang Maulana Habib Lufi bin Yahya Bahwasannya acara pada hari Kamis tanggal malam Jumat Hari Kamis malam Jumat tanggal 19 September 2024 Waktu 15.00 waktu Indonesia Barat Sampai dengan selesai tempat halaman Masjid Kukir Yombang Pencerama Maulana Habib Lufi bin Yahya atau Ketua Chatman PBNU Kepentingan pembatalan menjadi pembicara di acara haul Dikarenakan ikut menjadi ikut menjaga Iklim yang kondusif di Kabupaten Jumat Dimana pada bulan September 2024 Telah memasuki masa kampanye Pilkada Serentak Oh ternyata alasannya Untuk menjaga kondusifitas Tiga Bupaten Jumat Karena pada bulan September 2024 Akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak Akan tetapi apapun alasan yang diterahkan di situ Ya tidak masalah bagi saya Yang penting ABL ini tidak jadi diundang Ya dengan demikian pemberitahuan ini Kami sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panitia pelaksanaan Manakit Kubla dan Haul Akbar G.H. Adlan Ali Al-Mursyid Ke 35 tahun Ketua Dr. Andes G.H. Hamdi Soleh MPDI Sekretaris Gusadid Al-Mukim Mengetahui mudiran Dr. Andes G.H. Shamsuddin Ali MPDI Al-Mursyid Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Terlepas dari Alasan pembatalan Untuk mendatangkan HPL Yang paling terpenting adalah Bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama Jangan sampai mendatangkan penceramah Dari klan Ba'alwi Kenapa? Karena sekali lagi Klan Ba'alwi itu punya organisasi sendiri Hingga otomatis karena Kalau punya organisasi sendiri Maka apa yang dijelaskan itu Ya untuk keunggulan organisasi mereka sendiri Untuk kemajuan organisasi mereka sendiri Ya untuk Meningkatkan kemuliaan Kelompok organisasi mereka sendiri Oleh karenanya Ya Semua elemen masyarakat Nahdlatul Ulama Saya harap Ya saya sebagai warga juga Saya harap Tidak mengundang Habaib Atau klan Ba'alwi Karena Bukti-bukti Sudah banyak Fakta-fakta Sudah banyak Bahwa Kalau kita lihat Selama ini Mereka sering merendahkan NO Sering melecehkan NO Bagaimana marwah Nahdlatul Ulama Ketika ada Kelompok yang merendahkan Nahdlatul Ulama Melecehkan Nahdlatul Ulama Kemudian kita undang Untuk mengisi Sebagai pembicara Bagaimana Kehormatan NO itu Bagaimana Kemuliaan NO Ya Dan bahkan Sejarah Nahdlatul Ulama Sejarah pendiri Nahdlatul Ulama Sudah dipalsukan Bagaimana bisa Ketika ada Orang Pemalsu Sejarah Nahdlatul Ulama Lantas diundang Dalam acara Haul Yang Nguansa Masyarakatnya Ini Nahdlatul Ulama Ini Jendris Ya Jendris Sangat Berbahaya Ya Sangat Bahaya Dan Kalau Memang Ya Kalau Memang Kita Sebagai Warganah Nahdlatul Ulama Sejati Semestinya Ngerti Semestinya Tahu Situasi Bahwa Kelambah Almi Para Habaib Itu Selama Ini Sudah Merendahkan Sudah Mengkaburkan Sejarah Nahdlatul Ulama Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Kita Semua Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Semoga Kita Semua Damai Aman Ya Sejahtera Sentosa Di Negeri Kita Ini Dan Mudah-mudahan Pemalsu Sejarah Kemudian Pemberhigal Sejarah Indonesia Nahdlatul Ulama Ini Disadarkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemalsu 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 Pemalsu